harganya cuman 900.000 aja coy kalau kalian tinggal tutorial lagi kalian please lah bantu channel ini jadi 2000 subscriber cuy gua tunggu 2000 subscriber sampai Desember 2021 ini cuy kalau emang channel ini bisa tembus sampai 2000 subscriber gua bakal beli DJ lagi gua bakal bikin tutorial lagi gua janji cuy rekomendasi alat DJ yang murah start dari harga sejuta sampai 5 juta aja cuy kalian udah bisa main DJ oke nah disini aku menerangin yang kum rekomendasi itu DJ kontrol entry level gitu cuy jadi what's good what's good guys balik lagi di channel jajan mulu guys so hari ini udah lama banget nih kita gak bahas tentang dunia per DJ cuy sebenarnya gua mengucapin terima kasih banget nih teman-teman yang sudah subscribe dan udah membuat channel ini berkembang terima kasih teman-teman sekarang channel ini udah di 1400an cuy gua sih rencana mau 2000 nih pengennya di akhir tahun ini cuy pengennya cuman tolonglah buat para paduka yang baru datang tolong di subscribe oke oke tanpa banyak macet hari ini gua mau bahas rekomendasi alat DJ yang murah start dari harga sejuta sampai 5 juta aja cuy kalian udah bisa main DJ oke nah disini aku menerangin yang kum rekomendasi itu DJ kontrol entry level gitu cuy jadi yang pertama itu kita punya nomor DJ2 go2 pocket cuy itu harganya cuman 900 ribu aja cuy kita lihat dulu ya guys nomor di nomor DJ2 go2 ini tuh kecil banget cuy alatnya cuman ini fungsinya itu udah sama kayak alat kontrol yang lain cuy ini softwarenya dia pakai seratu cuy ini cocok banget buat kalian yang baru belajar DJ atau yang buat kalian kalau kayak traveling-traveling mau nge-mixing nge-mixing itu cocok banget kalian pakai numark ini cuy oke lalu yang kedua cuy kita punya numark party mix MK2 oke itu tuh harganya di 1,4 ini tuh salah satu DJ numark ya dari numark ini yang paling banyak banget yang ada di marketplace kenapa soalnya harganya murah banget coy cuman 1,4 juta kalau tadi kan yang numark DJ2 go2 itu kan ukurannya kecil banget tuh kayak alat mainan gitu lah nah kalau numark party mix ini yang MK2 itu tuh kayak kayak lebih realistik lah menurut aku tuh menurut aku sih kalau kalian baru belajar DJ mending beli alat yang ya ukurannya se-numark gitu sih numark yang MK2 ini aja cuy yang party mix ini nah balik lagi di numark ini cuy softwarenya masih pakai seratu cuy ini apalagi disini tuh ada kayak lightroom lightroom kayak berasa kalian tuh kayak bikin konser bikin party sendiri gitu cuy jadi kayak ada light lightnya gitu cuy nah seperti biasa alat DJ control pada umumnya pasti itu ada deck 1 deck 2 dan tengahnya tuh ada mixer cuy dan ada tombol-tombol buat variasinya gitu cuy lanjut kita yang ketiga cuy ada Hercules Instinct PA itu harganya di 1,9 juta aja cuy nah bentuknya kayak apa kita tonton dulu cuy nah alatnya sih keren sih cuy kayak compact gitu cuy cuman gua baru terserang baru tahu sih ada merek Hercules nice seperti biasa cuy ada deck 1 deck 2 di tengahnya ada mixer terus ada button-buttonnya gitu pet-petnya buat kalian install tuh pasti pakai RCA juga ada buat headsetnya juga nih keren sih harganya juga murah lah kalau dihitung-hitung ya cuman softwarenya apa ya kita lihat dulu softwarenya dia pakai apa teman-teman jadi buat kalian yang baru mau mulai pakai main DJ tuh softwarenya tuh kebanyakan tuh ada record box sama seratu dikuasain dua itu cuy dua company itu cuy cuman balik lagi cuy Hercules ini ya harganya worth it sih 1,9 aja cuy Oke kita langsung next ke rekomendasi DJ keempat cuy ada pioner di DJ 200 cuy dimana gua pernah nge-review videonya bisa kalian tonton seperti yang di layar ini cuy ini kalau kalian mau nonton fullnya bisa kalian tonton di sini cuy nanti gua tambahin kartu-kartunya disini biar kalian bisa klik bisa tonton oke cuy nah harganya di DJ 200 ini sekarang tuh udah nyampe di angka 2,5 jutaan cuy nah kita lihat dulu cuy jadi di DJ 200 ini sebagaimana gua pernah pakai juga cuy cuy jadi ini tuh dari pioner bro pioner nggak ada matinya coy nah di pioner ini di DJ 200 itu kita bisa keke buat traveling Nah itu ada kayak fasilitas bluetoothnya cuy kita bisa connect lewat HP ada Widj terus itu bisa pakai SoundCloud terus bisa kalau dia tuh pakai record box ya software buat kita taruh di tancapin langsung ke colokin ke laptopnya cuy nah ini kalau dari segi alatnya compactnya tuh saiznya sama kayak Hercules tadi sama parting apa nomor yang mk2 itu ya cuy seperti biasa di kanan kiri ada deck 1 deck 2 dan ada mixer pasti bentuk seperti itu cuy kalau DJ controller gua sendiri sih ngerekomendasiin alat DJ ini cuy cuman harganya stagnan ya dari gua awal beli sih tuh gua sempet jualan ya cuy itu harganya gua dapet cuman 1,9 aja cuy sekarang harganya udah di 2,5 2,6 gitu cuy cuman ini cocok banget buat kalian pakai cuy apalagi ini spioner cuy kalau dijual lagi tuh lebih gampang menurut gua ya ke sekali lagi kalau kalian mau lihat reviewnya atau unboxingnya lengkapnya ada di video gua oke gua taruh disini oke oke mari kita lanjut ke Behringer CMD Studio itu harganya di 2,6 cuy kita lihat dulu videonya yuk Behringer cuy kalau kalian main musik dari awal kayak suka ngecover itu pasti kalian udah sering denger dah pakai apa namanya Behringer ini cuy Behringer sendiri tuh kayak apa ya kalau yang gua tau tuh kayak apa tuh sound card cuy terkenalnya sih di sound card-sound card gitu cuy nah sekarang juga ternyata dia juga mengeluarkan DJ controller coy nah kita lanjut aja cuy ke nextnya kita punya numark mixtrack pro harganya di 3,3 juta aja coy nah numark mixtrack pro ini pasti lebih advance dari mixtrack MK party mix tadi ya mk2 itu ya cuy bisa kalau kalian lihat nih alatnya lebih gimana ya lebih kokoh lebih tegas cuy kayak ya kalian kalau punya DJ 200 terus yang party mix yang biasa mk2 apalagi yang numark yang kecil 1 juta itu pasti kalian kalau gimana ya kalian misalnya udah ngejob terus kalian pakai itu kayak kurang greget gitu cuy kalau gua sih lebih prefer ya pakai pioner 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 sih cuman kalau kalian lebih pro ke numark juga oke sih gua lihat nih barangnya cuy tuh juga ada cuy auto loop seperti biasa numark pakai serato cuy terus bisa sampel juga sampling ini kalau gua tebak sih ukurannya pasti numark ini yang mixtrack pro ini size-nya sama kayak pioner pioner DJ 400 cuy nah lalu kita punya pioner DJ SP3 coy nah ini pioner DJ SP3 ini harganya sekarang itu udah lama ya jsp3 ini udah sekitar lima tahunan empat tahunan cuy udah keluarnya jadi itu harganya di start 4 setengah juta bahkan sekarang tuh kayak rada susah cuy nyari di DJ SP3 ini cuy soalnya di DJ SP3 ini setauku udah disaingin diganti lah hasilnya diperbarui sama DJ 400 itu sendiri coy cuman kalau DJ SP3 dia pakai serato cuy kalau di DJ 400 itu pakai record box cuy cuman kalau toolsnya sih mungkin bedanya cuman di apa di button-buttonnya teje pet petnya oke lanjut kita ke nextnya kita punya Denon DJ MC4000 cuy itu harganya juga sama pake SP3 cuy di empat setengah cuy gue sendiri sih juga sering sih orang-orang pakai Denon ya apalagi kalau orang kompetisi cuy itu biasanya pakai Denon apalagi yang kayak Red Bull Championship Red Bull Championship yang di luar gitu cuy yaitu di depan-depannya aja kita lihat banyak-banyak banyak tombolnya cuy pasti kalian kalau ya kalau baru mulai tuh pasti lebih bingung ya kebanyakan tombol mending kalian pelajarin dasarnya nge-mix nge-mix ya kan nah tuh mixernya aja di kanan kirinya ada coy ini lebih advance ya tombol-tombolnya lebih banyak cuman ngerinya tuh yang tombol-tombol di bawah tuh puteran-puterannya tuh takutnya senggol-senggol lumayan tuh cuy menderinya coy nah balik lagi dia pakai serato cuy dan kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir cuy itu dari aku ada pioner DJ 400 cuy nah pioner DJ 400 ini cuy itu harganya sekarang sekitar di lima setengah jadi hampir sama Pak ya harganya Oh enggak jadi Denon itu masih harganya di empat setengah cuy sedangkan kalau DJ 400 harganya masih di lima setengah cuy nah pioner DJ 400 ini gua sendiri juga pernah pakai cuy hmm alatnya juga lebih enak cuy nah alatnya seperti kalian lihat ada di background gua cuy itu ya sudah standarnya lantar jadi menurut aku tuh kalau kalian beli DJ kalian tuh beli eh tergantung uangnya sih kalau kalian baru belajar DJ pastikan rada iseng-iseng tuh masih iseng-iseng belum yang eh buat apa buat yang serius lah mending kalian beli yang murah-murah dulu cuy nah murahnya seperti apa tuh disesuaikan lagi dengan bagi kalian cuy cuman kalau aku di DJ 400 ini cuy aku sendiri udah pernah pakai ya zaman dulu itu juga lebih easy to use ya soalnya touch-touchnya lebih banyak terus dia juga pakai record box gimana record box tuh nggak nggak serumit seratus tau ku cuy sama kalau seperti kita di jiri-jiri rumahan tuh kalau kita pakai record box tuh katanya ya katanya kalau seratu tuh lebih kalau full version kita tuh ada biaya lagi gitu cuy kalau record box nggak pakai cuy nah touch-touchnya juga enak jadi menurut aku sih disini cuman bisa ngambarin yang pernah aku pakai ya di DJ 400 dan DJ 200 nah kalian kalau mau lihat juga sempat bikin konten tentang DJ 400 cuy ada juga disini atau disini kalian bisa lihat unboxingnya maupun tutorialnya cuy nah jadi kalau dari aku sekian rekomendasinya dari DJ eh alat alat DJ controller start dari 1 juta sampai 5 juta buat kalian biar kalian bisa main DJ ok cuy nah berhubung gua lihat lumayan banyak nih yang ngangin gua buat main DJ lagi cuy ngasih tutorial tutorial lagi nah gua disini pengen aja sih cuman terus terang alatnya udah gua jualin soalnya gua sudah kerja cuy dan kerjanya bukan di dunia entertain jadi gua juga ngapain gua simpen gitu kan makanya gua jual beliin alat DJ nya soalnya lumayan kalau kalian pengen tutorial lagi kalian please lah bantu channel ini jadi 2000 subscriber cuy gua tunggu 2000 subscriber sampai Desember tahun 2021 ini cuy kalau emang channel ini bisa tembus sampai 2000 subscriber gua bakal beli DJ lagi gua bakal bikin tutorial lagi gua janji cuy oke jangan lupa like and subs jangan lupa kalian rajin buat subscribe nonton channel channel aku ok cuy I'll see you next video jangan lupa balik lagi di jajan mulu bosku wow 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 Terima kasih telah menonton